Hai semuanya selamat datang di channel Dewi Sari love to cook kali ini saya akan membuat dendeng batoko bahan-bahan yang diperlukan daging khas dalam air minyak goreng asam jawa bawang putih jahe tumbar garam ini bumbu yang akan dihaluskan untuk melumuri dagingnya untuk sambalnya cabai besar hijau cabai rawit daun jeruk tomat dan bawang merah maka pertama tuang air ke dalam panci lalu rebus hingga mendidih masukkan ketumbar ke dalam mulakan lalu beri garam ulek hingga halus setelah itu masukkan jahenya ulek lagi hingga halus setelah itu masukkan bawang putihnya ulek hingga halus setelah itu masukkan asam jawa tumbuk kasar saja setelah itu sisihkan dan lumuri daging dengan bumbu yang sudah dihaluskan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah air mendidih masukkan daging yang telah dibumbui tadi masak kurang lebih 2 jam hingga dagingnya lunak atau empuk ya dan airnya menyusut aduk rata setelah airnya menyusut seperti ini matikan kompor dan sisihkan daging lalu potong-potong sesuai selera saya potong tipis-tipis ya lakukan yang sama sampai dagingnya habis ini ya setelah dipotong semua setelah itu kita ambil plastik lalu masukkan daging ke dalam plastik setelah itu pukul-pukul dagingnya kita tipiskan ini saya menggunakan plastik biar tidak meloncat-loncat ke baju ya seperti ini ya setelah dipukul-pukul lakukan yang sama sampai dagingnya habis setelah dipukul-pukul masukkan dagingnya ke dalam bumbu lalu lumuri pulak-balik setelah itu sisihkan ke atas loyang susun rapi di atas loyang susun rapi di atas loyang dagingnya seperti ini ya lakukan yang sama sampai dagingnya habis setelah itu ini sudah ya setelah itu kita panggang dagingnya di dalam oven kurang lebih 20 menit setelah 20 menit kita panaskan panci dengan minyak setelah itu goreng dendengnya goreng hingga garing ya sepertinya dagingnya sudah matang lalu kita angkat ya lalu kita goreng lagi sisa dendengnya masak hingga garing atau matang sudah matang ya kita angkat dan kita sisihkan oke sekarang kita buat sambal hijaunya masukkan cabai besar cabai rawit tomat hijaunya bawang merah bawang merah beri air sedikit lalu kita blend ya bersamaannya ini saya menggunakan mito chiba ch200 dari mito selamat menikmati selamat menikmati setelah halus seperti ini kita sisihkan cabai hijaunya ke dalam wadah panaskan penggorengan lalu beri minyak sedikit ya itu tuang cabai hijaunya masak hingga matang dan aromanya keluar lalu masukkan garam daun jeruk ini tengahnya saya buang ya biar nggak pahit jadi kita pakai daunnya saja setelah menyusut seperti ini airnya ini cabai hijaunya sudah matang dan kita sisihkan setelah itu masukkan dendeng ke dalamnya lalu aduk rata dendeng batokok siap dipleting ya dendeng batokok siap disajikan selamat mencoba selamat menikmati